Intro Polresta Jambi gelar pres rilis kasus street crime yang terjadi di jalanan. Dari kasus tersebut ada 23 tersangka yang diamankan oleh Polresta Jambi beserta jajaran berikut polsek. Dari kasus street crime tersebut diamankan barang bukti berupa 6 sepeda motor, helm, senpil, golok, 3 tabung gas, 2 buah mesin jahit, serta barang bukti lainnya. Kapolresta Jambi kompes Volfo Zidali Muntieng didampingi kaset es krim Kompol Yudala Semana mengatakan hasil kegiatan kepolisian yang ditingkatkan lebih kurang 2 minggu berjalan, Polresta Jambi dan jajaran berikut polsek berhasil mengamankan 2 petiga tersangka dari berbagai macam kasus kejahatan, khususnya street crime yang didominasi kejahatan jalanan, sekaligus melindak lanjutnya set gas kejahatan jalanan yang digaungkan oleh markas besar. Hasil kegiatan kepolisian yang ditingkatkan lebih kurang 2 minggu berjalan, Polresta Jambi dan jajaran berikut polsek ditamankan 23 tersangka dari berbagai macam kejahatan, khususnya street crime yang didominasi oleh street crime, kejahatan jalanan, sekaligus juga menindak lanjuti set gas kejahatan jalanan yang digaungkan markas besar. Terdapat 23, dengan rincian Polresta Jambi ada 8 dan sisanya jajaran. Curanmor, itu ada barang buktinya di depan, silahkan dilihat, dan 23 tersangka ada di belakang kami. Lebih dominan tersangka kasus begal apa di mana? Kasus jamret, ya kasus jamret. Ada yang residen? Ada, ada. Dari 23, setengahnya sudah pernah menjalani hukuman. Jadi kita pandang pelaku-pelaku ini adalah sebagian residen upis, dan semuanya masih sangat muda-muda, dan semuanya terindikasi mengkonsumsi narkoba. Pemain antar provinsi? Ada. Dari barang bukti apa ya? Barang bukti ini ada senjata rakitan, juga ada senjata tajam, presi yang kita gelar, kejeraan bermotor. Dari Jambi, Pegi Navita, Teribrata TV. Salam, Teribrata. Salam, Teribrata.